Nah, kali ini saya akan fokus untuk membahas 5 bahan pakan yang digunakan sebagai sumber energi atau karbohidrat untuk pakan ternak. Apa aja kah itu? Nonton terus videonya hingga selesai ya! Assalamualaikum Sobat Juragan, balik lagi bersama saya Rere. Nah, seperti yang Sobat Juragan lihat, di depan saya ini ada beberapa bahan pakan yang biasanya digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan konsentrat. Nah, kali ini saya akan fokus untuk membahas 5 bahan pakan yang digunakan sebagai sumber energi atau karbohidrat untuk pakan ternak. Apa aja kah itu? Nonton terus videonya hingga selesai ya! Nah, yang pertama sebagai bahan pakan dengan sumber karbohidrat yang tinggi yaitu onggok. Nah, onggok ini merupakan limbah dari ubi kayu, yang mana merupakan hasil samping dari pembuatan tepung tapioca. Onggok sendiri itu memiliki kandungan protein yang sangat rendah, tapi bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat yang tinggi. Selain itu, selain sebagai sumber karbohidrat yang tinggi, onggok juga bisa dijadikan sebagai sumber serat. Nah, biasanya kalau di kanang juragan, onggok ini dijadikan sebagai salah satu bahan campuran pakan ternak, yaitu untuk pembuatan konsentrat dan juga silase. Dalam pencampuran konsentrat, itu biasanya kanang juragan memasukkan onggok sebagai salah satu bahan campurannya. Nah, untuk pencampuran onggok dalam pembuatan silase sendiri itu biasanya dalam pembuatan silase premium. Tujuannya apa? Untuk menambah nutrisi yang ada pada si silasenya. Nah, yang kedua itu ada namanya DDGS atau bahan pesundanya, biasanya kita sebut Dry Distillers Green Sweet Soluble. Nah, DDGS ini merupakan limbah dari jagung, yang mana merupakan hasil samping dari pembuatan etanol jagung. Selain sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, ternyata DDGS ini juga sebagai sumber lemak dan juga sumber serat. Jadi, sangat bermanfaat banget ya DDGS ini. Nah, DDGS ini yang ini nih, yang warna keemasan. Sama seperti jagung karena dia dari jagung ya, jadi warnanya nggak kekuning-kuningan. Jadi, warnanya nggak keemasan. Nah, sama DDGS ini juga merupakan salah satu campuran yang digunakan kanang juragan dalam membuat konsentratnya. Nah, jadi untuk pembuatan konsentrat di kandang juragan itu menggunakan kurang lebih 14 bahan untuk pembuatan konsentratnya. Nah, salah satunya tadi itu yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada ongok, dan yang kedua ada DDGS. Kandang juragan menyediakan konsentrat untuk kebutuhan pakan ternak. Terbuat dari beberapa campuran diantaranya bungkil sawit, bungkil koprah, ampas tahu, dedak padi, ongok kering, molasses, garam, probiotik, premix, dan tambahan herba lainnya. Nah, seperti kunyit maupun temulawak. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui wadz berikut. Nah, yang ketiga itu ada namanya CGF, atau yang biasa kita kenal, corn gluten feed. Sama seperti DDGS, CGF ini juga merupakan limbah dari jagung. Jadi, bedanya si CGF ini merupakan hasil limbah dari kulit dan pipil jagung. Seperti yang sobat juragan lihat, warna dari DDGS ini lebih terang dibandingkan CGF. Kandungan CGF hampir sama dengan DDGS, yang mana CGF ini juga bisa berfungsi sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, dan juga sebagai sumber serat ataupun lemak. Nah, biasanya untuk penggunaan CGF dan DDGS ini sebagai substitusi atau pengganti. Jadi, bisa menggunakan CGF, bisa menggunakan DDGS. Nah, yang keempat itu ada namanya polar. Nah, seperti yang sobat juragan lihat, polar itu seperti ini. Nah, polar ini merupakan hasil dari limbah industri pembuatan dari tepung gandum. Nah, polar dalam industri pakan cernak itu dibedakan menjadi tiga jenis. Ada namanya polar angsa, polar kiwi, sama polar tongkat nas. Yang membedakan ketiganya itu, yaitu berdasarkan pada tingkat halusnya. Nah, seperti yang sobat juragan lihat, di depan saya ini ada dua polar nih. Dua polar ini, itu memiliki tingkat halus yang berbeda. Ah, kebetulan di kanan juragan, klat ini hanya ada dua jenis polar. Yang membedakan keduanya itu ada pada tingkat kehalusannya. Nah, urutan tekstur polar yang paling halus itu, yang pertama itu ada namanya polar angsa. Yang kedua ada polar tongkat nas. Dan yang ketiga itu namanya ada polar kiwi. Nah, yang di kanan juragan ini kebetulan cuma ada polar kiwi dan tongkat nas aja. Polar angsanya sudah sold out ya. Seperti yang sobat juragan lihat, dari warnanya aja, polar kiwi ini bisa kelihatan ya. Polar kiwi ini lebih kasar dibandingkan dengan polar tongkat nas. Nah, yang kelima itu ada namanya sagu puter. Ternyata, sagu ini juga memiliki manfaat loh untuk salah satu sebagai tambahan pembuatan pakan ternak. Nah, sagu puter ini merupakan hasil limbah industri pertanian dari pembuatan tepung kanji. Nah, sagu puter ini bisa dibilang sisa atau tepung kanji reject yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tepung kanji. Seperti yang sobat juragan lihat, ini memang teksturnya agak sedikit kasar, cuman bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Yang kita ketahui, bahwa sagu ini kan sebagai salah satu kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, itu bisa juga daripada terbuang, bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan pakan ternak. Bisa dicampurkan di dalam konsentrat, pembuatan konsentrat. Nah, ada satu bonus lagi nih, ilmu yang mau saya sharing ke sobat juragan. Ini namanya molasses. Jadi, selain dari tepung kering ini, molasses ini juga bisa dijadikan sebagai sumber karbohidrat untuk pakan ternaknya. Selain dia memiliki kandungan karbohidrat atau kandungan energi yang tinggi, molasses ini juga memiliki aroma yang harum dan rasa yang manis. Jadi, selain sebagai sumber karbohidrat, juga bisa menambah atau meningkatkan palatabilitas atau tingkat nafsu makan ternak terhadap pakannya. Nah, biasanya kandungan juragan menggunakan molasses ini untuk pencampuran pakan konsentratnya dan juga untuk pencampuran pembuatan silase. Jadi, manfaat molasses ini sangat-sangat banyak manfaatnya untuk dunia peternakan. Nah, ada tambahan lagi, seperti yang sobat juragan lihat, di depan saya ini ada dua jenis pakan yang warnanya agak coklat ke hitangan. Nah, sobat juragan penasaran jenis pakan apa ini dan apa kandungannya? Kita bahas di video selanjutnya ya. Bye-bye! Eh, bentar-bentar-bentar. Sebelum video ini selesai, saya mau ngasih info nih untuk sobat juragan. Jadi, untuk sobat juragan yang mau melakukan pembelian pakan jenis pakan ini, ada tersedia di kanan juragan. Pemesanannya itu bisa eceran maupun grosir. Nah, untuk eceran itu minimal pembeliannya 10 kg saja. Sedangkan untuk grosir itu minimal pembeliannya hanya 1,5 ton saja. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di bawah berikut ya.